Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya ini lontong ketupat gulai sayur tauco ya teman-teman tambahkan dengan telur, berikut saya siram dengan kuah gulai tauco nya untuk pelengkapnya tambahkan juga kerupuk dan bawang goreng ya teman-teman ini rasanya enak ya untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa supportnya ya subscribe, like, komen dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya ini teman-teman pertama saya mau bikin dulu untuk ketupatnya ya teman-teman ini beras yang saya gunakan lebih kurang 6 cup ya teman-teman sudah dicuci bersih ya terlebih dahulu dan ditiriskan lalu ini cara saya masukin berasnya ya teman-teman ini saya tekan dulu sedikit daun ketupatnya berikutnya saya isi dengan beras ini kira-kira 1 per 3 dari ukuran ketupatnya aja ya untuk takaran berasnya setelah semuanya terisi ini saya masaknya menggunakan rice cooker aja ya teman-teman supaya lebih praktis ini ketupatnya sudah disusun berikutnya ini saya tambahkan dengan air sampai semua bagian permukaannya ini benar-benar terendam ya teman-teman lalu ini saya masak selama 2 jam ya atau sampai ini ketupatnya ini jadi nah sambil menunggu matang teman-teman saya siapkan untuk bumbunya ini bumbu gulai biasa ya terdiri dari bawang merah, bawang putih kunyit dan kemiri lalu jahe ini dihaluskan ya boleh diulek ya teman-teman atau kalau mau praktis ya di blender ya teman-teman setelah bumbu halus bahan selanjutnya saya juga ada gunakan 3 sendok makan tauco lalu bawang bombay 1 buah ya sudah diiris berikutnya 1 buah labu siam sudah dipotong sudah dipotong korek api ya teman-teman kemudian ada wortel juga saya gunakan 1 buah sudah dipotong korek api selanjutnya kacang panjang ya 1 ikat ini saya gunakan berikutnya untuk cabai ini saya iris aja saya nggak haluskan ya cabainya ini berikutnya petih ya teman-teman selanjutnya untuk rempahnya saya hanya gunakan serai dan daun salam ya bawang merah dan bawang putih iris lalu lengkuas yang sudah saya geprek ya selanjutnya saya mau tumis bumbu yang sudah dihaluskan di minyak yang sudah saya panaskan ya sebelumnya ini ditumis bumbunya sampai wangi tambahkan serai dan daun salam lalu masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang diiris lengkuas berikut bawang bombay cabai keriting tauco pete masukkan juga kacang panjangnya lalu ini dimasak sampai bahannya setengah layu setelah bahannya setengah layu saya tambahkan dengan santan 1 liter lalu saya tambahkan juga dengan air 500 ml ya teman-teman biar kuahnya lebih banyak ya berikut saya masukkan wortelnya ya teman-teman lalu labu siam ini dimasak sambil diaduk terus ya sampai mendidih supaya tidak pecah santan ya teman-teman nah setelah mendidih saya tambahkan juga dengan garam berikut kaldu ini dimasak sampai matang ya jangan lupa dikoreksi rasa kalau masih ada yang kurang tinggal ditambahin aja lagi teman-teman bumbunya ya ini tadi saya sudah koreksi rasa dan rasanya sudah pas ya teman-teman dan ini ya teman-teman semua sayurnya ini sudah matang sudah siap untuk dinikmatin ya terima kasih sudah menyimak ya teman-teman sampai disini dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati